Ya Anies Mohaimin menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Kita bergabung bersama dengan Rusdi Maulana. Rusdi, kemana agenda Anies Mohaimin usai mendaftar dari KPU? Silvi usai mendaftar di KPU, agenda selanjutnya adalah kunjungan ke salah satu media yang berada di Jakarta Barat. Kemudian dilanjutkan dengan agenda internal yang kami dapatkan informasinya. Anies ini akan bertolak ke kediamannya di Lepak Bulus Dalam. Sementara Mohaimin Iskandar ini akan kembali ke rumah dinas di Widya Chandra. Sedikit berbicara mengenai pendaftaran, mulai dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini berlangsung lancar. Kemudian berkas-berkas sudah diserahkan kepada KPU terkait persyaratan untuk maju ke Pilpres 2024. Kemudian ketumkan dari koalisi perubahan ini juga semuanya datang. Sekjennya juga lengkap dan juga didampingi oleh istri dan juga anak yang mengantar Anies dan juga Mohaimin untuk mendaftar di KPU. Selain itu ada 20 ribu lebih relawan dan juga pendukung yang setia menunggu kedatangan Anies dan juga Mohaimin dan mengantarkannya untuk mendaftar di KPU di kontestasi Pilpres 2024. Sedikit mengutip kalimat pada orasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Banyak sekali pihak yang beranggapan bahwa kapal dari koalisi perubahan ini tidak akan berlayar. Namun itu dipatahkan dengan pendaftaran pada hari ini dan menunjukkan bahwa koalisi perubahan adalah koalisi yang solid dengan dibuktikan pendaftarannya di Pilpres 2024 nanti. Sementara demikian, Sylvia kembali ke Anda.